Hai mengapa singa laut dan hewan air lainnya yang berbobot ratusan kilogram dapat bergerak gresit dan tidak tenggelam dalam air Nah itu karena karena singa laut singa laut dan hewan air lainnya dan hewan air lainnya berada dalam air berada dalam air terdapat gaya angkat ke atas terdapat gaya angkat ke atas ke atas atau gaya apung atau gaya apung sehingga sehingga berat singa laut dan hewan air dan hewan air lainnya terasa ringan hewan air lainnya terasa ringan terasa ringan dan lebih cepat berenang dan lebih cepat berenang dibandingkan bergerak di udara dibandingkan dibandingkan bergerak bergerak di udara di udara sesuai dengan hukum Archimedes sesuai dengan hukum Archimedes Archimedes selain itu selain itu pada singa laut pada singa laut dan hewan lainnya dan hewan lainnya memiliki masa jenis memiliki masa jenis atau roh yang lebih besar yang lebih besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan dibandingkan dengan masa jenis air atau roh air di sekitarnya di sekitarnya nah sedangkan sedangkan saat mengapung saat mengapung masa jenis roh atau roh dari singa laut singa laut dan hewan air lainnya dan hewan air lainnya dengan air dengan air di sekitarnya di sekitarnya di sekitarnya adalah sama adalah sama sehingga 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 a gaya yang ditimbulkan gaya yang ditimbulkan gaya yang ditimbulkan air untuk melawan air untuk melawan singa laut singa laut dan hewan air lainnya dan hewan air lainnya menjadikannya tenggelam menjadikannya tenggelam menjadikannya tenggelam akan sebanding akan sebanding dengan gaya dengan gaya pada singa laut pada singa laut pada singa laut dan hewan lain saat mengapung selamat menikmati